Pemirsa beberapa obat-obatan yang disebut ampuh untuk pasien COVID-19 hari ini ketersediaannya kosong di Pasar Pramuka, Jakarta Timur. Beberapa obat yang hilang diantaranya Vapipiravir hingga Ivermectin. Obat yang dinilai ampuh menyembuhkan pasien COVID-19 diantaranya Vapipiravir dan Ivermectin ketersediaannya hari ini menghilang dari Pasar Pramuka di Jakarta Timur. Ada beberapa faktor penyebab langkanya ketersediaan obat itu. Di antaranya tidak tersedianya obat dari distributor dan dibatasinya akses penjualan ke pasar bebas atau prioritas penyaluran hanya di perusahaan kimia pharma, rumah sakit, dan klinik-klinik saja. Ya, harapan pemerintah sih supaya diperhatikan juga stok oksigen, stok RL, terus stok yang lain-lainnya, kayak obat-obat, vitamin, kayak vitamin D3, terus B, apa, ya macam-macam lah. Sementara itu, memasuki perpanjangan PPKM level keempat seperti saat ini, sejumlah pedagang di Pasar Pramuka mengatakan harga beberapa vitamin dan sulumen sudah mulai mengalami penurunan jika dibandingkan dengan awal penerapan PPKM darurat awal Juli lalu. Salah satu contoh, suplomen zinc sulfate monohidrat yang pada awal penerapan PPKM darurat dihargai sampai Rp120.000, saat ini harganya sudah turun hingga Rp85.000 sampai Rp90.000. Pedagang juga dalam menjual obat-obatan ini terus berhati-hati karena memang mereka terus dipantau oleh pemerintah dan juga mereka tidak mau sembarangan menjualkan obat-obatan ini kepada pembeli yang mana pembeli juga akan ditanyakan oleh pedagang terkait dengan surat keterangan dokter, resep obatnya terkait dengan jenis obat, berapa jumlahnya, dan juga pedagang akan mempertanyakan obat ini digunakan untuk apa? Untuk meminimalisir kesalahan pembelian obat. Dan tentunya dari pedagang sendiri berharap jika memang mereka tidak mendapatkan prioritas untuk mendapatkan jenis-jenis obat ini, namun dari pihak pedagang sendiri berharap kepada pemerintah agar distribusi obat-obatan ini tidak terhambat. Widya Anggita, Irhama Andriaji, Berita Satu Jakarta.